Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Ayasama 9 untuk kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Cia jadi saudara Cia ini menanyakan chicken saya ini dijual berapa dan kalau misalkan dijual 10 ribu pakai nasi itu oke enggak gitu ya oke, saya jawab untuk chicken yang saya jual sehari-hari ini itu harganya di 8 ribu rupiah di semua potongan contohnya ini sayap potongannya seperti ini paha dada dan juga paha atas jadi semuanya ini 8 ribu semua bagian ya potongannya per potongnya ini 8 ribu rupiah dan jika pakai nasi saya jual 13 ribu atau minimalnya 12 ribu per box atau per paket jadi saya sudah menggunakan box disini ini contohnya seperti ini dengan saus tentunya ya nah saya jual 13 ribu 10 ribu masuk kak untuk 10 ribu jika pakai box itu enggak masuk terus terang aja enggak masuk karena boxnya sendiri ini sudah seribu lebih ya ini boxnya sendiri sudah seribu lebih harganya kalau pun ingin harga 10 ribu ini cocoknya pakai kemasan yang sangat-sangat biasa nah hanya pakai paper bag ya ini pakai paper bag ya seperti ini jadi ayam nasi dan sausnya seperti ini jadi ini masuk cuma untungnya otomatis ya sedikit ya karena ayamnya ini ukurannya besar kalaupun memang saudara cia ingin berjualan dan ingin menentukan harga 10 ribu per paketnya saya anjurkan untuk merubah potongan ayamnya yang saya kan satu ekor itu dipotong 10 nah saudara cia bisa potong menjadi 12 bagian untuk mengejar keuntungannya itu sendiri kenapa kalau misalkan dipaksakan aja seperti ini dengan seperti yang saya jual yang tadinya 13 ribu per paket ataupun minimalnya 12 ribu per paket seperti ini dijual 10 ribu maka gak akan ada untungnya ya jadi saya sarankan untuk mengubah ukuran selain itu ada faktor lain juga yang bisa jadi acuan kita untuk menentukan harga diantara harga bahan baku ya ada juga kan yang namanya customer itu kalau pesen banyak ya otomatis akan minta potongan harga nah itu juga harus jadi pertimbangan kita selain potongan harga kalau misalkan pesenannya banyak kita juga akan mengerjakan orang lain untuk membantu kita untuk mengerjakan pesenannya nah orang lain kan itu juga perlu dibayar dan gak mungkin juga kita membayarnya dengan murah karena itu dadakan cuma yang sekilas-sekilas aja kita ngerjain dia ataupun membantu kita gak mungkin juga kita bayar dengan harga yang murah jadi itu sebagai acuannya untuk menentukan harga kalau misalkan kita ingin harga yang tetap di harga yang murah saya anjurkan untuk ukuran ayamnya yang dirubah yang tadinya 1 kilo dipotong 10 menjadi 12 bagian jadi saya harap jangan sampai salah untuk menentukan harga karena apa selain 2 faktor tadi yang jika pesenan banyak metakortingan dan juga kita mengerjakan orang lain secara dadakan kita juga mengukur kemampuan kita sendiri mengerjakan pesenan itu misalkan pesenannya banyak nah kalau misalkan pesenannya banyak kita bisa sampai tutup nah itu sudah mengurangi keuntungan kita juga yang seharusnya kita jualan kita dapat untung tapi kita gak jualan karena kita ngerjain pesenan nah disitu otomatis pemasukan kita berkurang jangan paksakan kita untuk jual murah kenapa karena ujung-ujungnya kita bisa tekor atau bahkan cuma capai dapat capainya aja gitu ya nah mungkin itulah penjelasan dari saya jadi kalau memang ingin tetap di harga 10 ribu ya saya sarankan untuk ubah ukuran atau ubah potongan ayamnya oke sekian itu penjelasan dari saya terima kasih sudah menonton salam sukses ya